Terima kasih. Terima kasih. Sudah menikah, terus aku jadi jarang main kan sama teman-teman. Paling cuma taunya, oh iya dia lagi sama ini, lagi sama ini, gitu doang. Terus pas tau sama Reddy, oh ternyata sama satu lingkup kerjanya gitu. Dan ya baguslah bisa sambil saling jaga, bisa sambil ibadah juga di lokasi syuting gitu sih. Jadi ya doain aja sih yang terbaik. Cukup menyikuti kisah cinta mereka gak sih, Dinda? Apa yang down-nya mereka gitu. Lebih ke kisahnya Glenn sih, dari kecil ya. Cuman kalau untuk sama Reddy, karena Reddy juga kayak pendiem, aku baru ketemunya cuman beberapa kali aja sih. Berarti baru mengenal Reddy-nya akhir-akhir Reddy doang? Iya, gitu. Dinda sedikit dong, ini mainnya bareng-bareng kan lantauun seperti apa kebunnya Gia doang. Lantauannya barengan. Iya, lantauannya barengan. Beda Sari doang. Beda Sari aku 14, dia 15. Gimana ya sayang, surprise-nya sayang? Gak ekspektasi sih, karena aku di tanggal 15, jadi udah gak mencari ini gimana-gimana. Kaling nih, nerima kue dari Dinda. Tapi yang penting gak kue bekas aku kan ya. Bekas juga gak apa-apa sih. Tapi ya, apa ya, sebenarnya kita tuh berdua udah sama-sama niat untuk tidak ada surprise-surprisean tahun ini gitu. Karena memang, yaudahlah ya, kita lebih kayak nikmatin momen berbuah aja gitu. Masa berdiri. Iya, terus kan lagi hamil juga. Kayak yaudahlah yang nyantai gitu. Dan aku sama Reddy juga lagi sibuk sama kerjaan juga gitu. Jadi kayak apa ya, ya gak berekspektasi apa-apa sih. Cuman lumayan bikin surprise-nya karena dia melanggar janji. Jadi dia tiba-tiba kayak ngajakin aku ke tempat ke yayasan gitu kemarin. Dan itu tuh karena selama ini tuh aku lumayan menghindari yang namanya surprise. Bukan karena gak happy, tapi lebih ke... Justru karena saking happy-nya tuh takut lupa kan. Jadi kayak takut lupa sama bagaimana rasanya ikhlas. Bagaimana lebih-lebih banyak untuk mahan aja sih sebenarnya. Nah, pas diajak ke sana tuh jadi kayak sadar aja loh, memang ya kita masih bisa. Ini kok gak yang harus merayakan beser-besaran, tapi kita bisa merayakan bareng sama temen-temen yang lain juga. Yang mungkin jarang merayakan, ya kita bisa bareng-bareng gitu. Bisa bahagianya bareng-bareng sama-sama kayak gitu sih. Jadi bener-bener mungkin aku lumayan terharu sih waktu itu. 12 tahun dari awas subhanahu wa ta'ala hamil yang kenal lainnya. Iya nih, Alhamdulillah. Usianya apa usianya? Usianya kurang lebih 5 bulan. Hari Jumat ini mau 6 bulan. Eh, kok kamu inget? Oh, soalnya. Ini pokoknya gak inget. Jadi ngetes, jadi ngetes. Aku karena jarang karena yaudah jalanin aja ya. Ibu satu anak udah mulai lupa-lupa kan. Mau dua ya. Kayak ke detail dia. Termasuk yang ini banget ya. Detail-detail dia. Dia bahkan kayak itu ya, bahkan kalau baju aku aja nih, itu kebanyakan raya gitu yang pilihin. Serius. Iya, dia yang baju ini aja tuh dia yang sampe pesenin gitu tuh. Sampai kayak, ya Allah ya gitu. Disiapin. Iya, dia yang maksudnya seneng ngeliat aku tuh danden. Terus pilih baju. Bahkan karena aku males, karena aku orangnya cuek gitu. Jadi kayak, jangan ya, kamu kan biar gini, biar cantik. Kayak gitu-gitu lah. Sebenernya dia tuh dulu, waktu awal nikah tuh suka insecure gitu. Nanti temen-temen yang belum nikah sama udah nikah tuh bedanya kelihatan banget kan, ngetanya gitu. Terus, yaudah gak ada bedanya sebenernya ya. Nikah tuh kan justru tambah bahagia harusnya, gak bikin yang gimana-gimana gitu. Tapi untuk hamilan pertama kedua, bedanya apa sih? Bedanya kalau hamil yang kedua, aku udah jarang, udah gak se-emanja dulu sih kayaknya. Lebih apa ya? Manja. Masih manja berarti? Manja sekarang masih manja atau gak manja? Manjanya ada, tapi gak se-parah yang pertama lah, kamu mau gimana sih? Gak, cuman kalau hamil kedua ini tuh aku kayak ngerasanya kayak gak hamil aja sih. Bisa beraktifitas banyak. Lebih semangat. Lebih semangat buat apa ya kerja. Kalau yang pertama tuh dikit-dikit nge-flag, dikit-dikit nge-flag. Kalau yang kedua ini, alhamdulillah Allah jaga. Nidam-nidam. Mual-nidam. Mual-nidam. Mual cuman di trimester awal doang, iya sayang. Udah mulai mesin belum sih kak pemeriksaan kandungan ini? Sebulan sekali. Sebulan sekali buat ya. Ada keinginan gak sih kak? Kemarin kan siapa kan laki atau ini pengen pemberian buah anak tua atau anak tua. Kalau pengen mah pastinya pengen ya. Pengennya kan dapet dua-duanya cewek cowok gitu. Tetapi balik lagi tuh, iya sayang. Balik lagi ya yang penting sehat aja sih, kita doain aja lah gitu. Karena kan ya apapun pemberian dari Allah, ya itu kan nge-ceginya buat kita. Tapi jenis kelamin belum tau kan? Belum tau kan masih. Terakhir kemarin nutupin soalnya dia. Dia mau nge-ceginya. Oke. Makasih banyak ya. Makasih semuanya. Maaf ya. Thank you. Yeah.